Oke Halo semuanya selamat malam kembali lagi bersama saya mulai saham di seri topgainers disini saya mau bahas mengenai saham-saham topgainers teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar jadi malam ini saya mau bahas mengenai saham cabut kemudian saham ufoe kemudian saham NZIA SDMU juga nanti saya bahas karena ini tadi menarik sekali kemudian akan dibahas saham Mika yang terakhir jadi yang BBRM kebawah enggak dulu ya kita bahas lima sahamnya aja yang di atas 5 miliar seperti ini Oke tapi sebelum lanjut semuanya meron dulu video ini bukan ajakan jual atau beli ini hanya sering-sering saja dari saya keusahaan universasi dan trading tetap di tangan bapak ibu masing-masing Oke pertama kita bahas adalah saham CBUT cabut yang sebelum kemarin sudah ada outflow tapi tiba-tiba hari ini naik tinggi lagi dan ada info lagi ya pada saya sudah nunggu di area bawah sini tapi tidak dapat dia langsung naik ke atas untuk broker summary hari ini tanggal 7 ya ini ada berada money flow yang cukup oke dari BQ tapi sisanya kecil kecil pembeliannya dan penjualnya banyak kriteri tel jadi menurut saya cukup menarik walaupun akumulasinya semuanya tidak terlalu oke ya ini bayar ada 23 cukup banyak dan selera 21 kalau mau lebih oke lagi harusnya bayar lebih sedikit daripada 23 atau lebih yang penting jauh lebih sedikit dibanding banyak seller kemudian kalau saya cek berdasarkan money flow money flow nya in kalau berdasarkan zombimologi tapi kalau berdasarkan sebentar kita cek dari market maker analisisnya oke ini sedang ada tukeran barang ya institusi zombie sedang tukeran barang kalau kita ke market maker analisis ada akumulasi lagi nih money flow nya in kembali di tanggal 7 Desember ini kemarin padahal sudah out banyak saya kira akan turun dalam tapi ternyata naik lanjut ke atas untuk kedepannya sepertinya seperti apa sepertinya akan koreksi koreksi dulu ya kalau saya melihat dari secara teknikal nyapus-hapus dulu ini hapus dan ini juga dihapus untuk teknikalnya disini kan sebelumnya adalah high nya di tanggal 9 November ya sampai lowest nya di tanggal 16 November kalau saya tarik video Fibonacci sebetulnya sekarang sudah mencapai target di harga 200% nya kemudian tadi sudah sampai sedang yang kemarin juga sudah sampai kemudian langsung koreksi lagi ada potensi resisi ini sangat kuat sekali dan belum berhasil untuk ditembuskan dalam waktu dekat ada potensi koreksi-koreksi dulu saya mungkin akan melihat dalam car satu jam lagi dan mungkin ada potensi koreksinya ke arah sini dulu di harga 1080-an lagi sampai dengan harga 1120-an lagi ada potensi membentuk pola dari double top tops tapi kalau misalnya dia mantul dari area supportnya ini ada potensi membentuk pola dari double bottom lagi ini potensi double top seperti ini Bapak Ibu bisa lihat kalau misalnya tembus kebawah ada potensi turun dalam tapi kalau misalnya dia tidak tembus bawah malah mantul ke atas ada potensi membentuk double bottom jadi kita tunggu aja di area bawah untuk harga sekarang saya tidak saya sarankan karena cukup berbahaya kalau Bapak Ibu mau beli eh silakan boleh beli di buy on breakout tapi saya tidak sarankan karena pergerakannya sangat berbahaya sangat resiko buy on breakout bisa seperti ini targetnya mungkin cukup jauh ya ke atas kalau misalnya saya tarik dari low sini deh sampai high sini targetnya mungkin bisa sampai ke harga sini 1480 tapi saya sarankan sabar aja kita main aman dibawah kita tunggu di area supportnya saja di sini di harga antara 1100-an atlas jika close dibawah dari 1060 atau 1055 TP yang terdekat tentu di sini lagi di Hai sebelum harga 1300 ya Oke seperti ini aja untuk agresif bisa terdapat seperti ini untuk yang konservatif seperti saya dan mau yang aman tunggu di area supportnya aja kita buy on weakness aja di trading lain seperti ini Oke lanjut ke ke saham saja adalah saham UFO untuk saham UFO broker summary hari ini eh cenderung biasa saja ya ini antara eh antara akumulasi dan distribusi ada akumulasi dari empat broker tapi ada distribusi sebesar dari AO kemudian set bayar ada 21 selera 29 Oke apa overall akumulasi walaupun tidak terlalu serius tapi masih menarik untuk dipantau kalau saya cek dari sini kita cek dari money flow money flow nya adain dalam tiga hari terakhir ini cukup menarik seperti ada something yang ingin banter lakukan tapi masih masih kecil ya hitungannya dibanding di dibanding outflow nya ini inflow tiga hari terakhir masih sangat kecil jadi harus pantau terus aja kalau bisanya masih terus inflow kita bisa masuk jadi untuk sekarang kita hanya spekulasi saja ini bisa dianggap sebagai area distribusi masih saya area resisten kemudian area support yang terdekatnya tentu ada di sini dulu harga 270 sampai dengan harga 264 support support yang selanjutnya adalah di harga ini 240 sampai dengan 244 dan support terakhir bagi ufoy adalah di harga 230-an sampai dengan harga 238 hai 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 Oke seperti ini sebentar ya Hai ini hapus dulu deh ini kejauhan di atasnya seri-seri yang cukup jauh oke eh sampai sini sampai sini Oke untuk trading plannya menurut saya Hai ini sudah mulai mengarah ke atas bagus sudah mulai mengarah ke atas good eh sudah mulai golden cross volume cukup besar jadi menurut saya ada potensi koreksi-koreksi sini juga sudah cukup ya sampai 260-an jadi saya mau main cepatnya di sini aja by area antara harga 270 sama dengan harga dua sini deh 262 deh kita spare sampai 262 cutloss Aduh bentar ini jauh banget cutloss jika close dibawah dari harga 258 258 kebawah bisa cutloss dulu karena ada potensi menyentuh harga ke 246-an sampai mungkin ke 236-an tp yang terdekat tentu ada di sudah ini kenapa Hai jauh sekali tp yang terdekat tentu ada di harga sini di harga 318 di resisten selanjutnya dan mungkin kalau misalnya berhasil tembus dan berhasil bertahan di atas 318 320 mungkin bisa sampai ke harga 380 dalam waktu dekat tapi saya tidak akan fokuskan terhadap keyboard itu kita fokus yang terdekat dulu aja di harga 318 targetnya Oke screen aja untuk yovoi masih cukup menarik kita tunggu di area supportnya aja kalau misalnya besok-besok masih ada akumulasi lebih kita pantau lebih ketat lagi karena mungkin ada something yang ingin banter lakukan di saham yovoi tapi secara teknikal ini cukup oke kita tunggu di harga support di 270 sampai dengan harga 262 cut loss jika close dibawah dari 258 tp yang terdekat di 318 tp selanjutnya mungkin bisa sampai ke harga 370 atau mungkin sampai tipe 380 Oke seperti itu lanjut ke saham NZ iya NZ iya ini saham yang pergerakannya sangat volatil sekali ya kalau dilihat-lihat tapi cukup menurut dengan teknikal ini hapus dulu dan ini hapus 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 dan ini support terakhirnya sebelum dia mental ke atas sebelum bisa dibilang hampir multi-bagger hampir hampir beggar untuk broker sampai hari ini cukup oke ini ada akumulasi dari MG tapi diikuti oleh retail-retail jadi menurut saya kalau pergerakannya mungkin hanya spekulasi dari para trader dan big player ya big player MG khususnya penjualnya ini institusi-institusi ataupun zombie ini broker-broker yang jarang dipakai oleh retail jadi cukup oke kalau misalnya untuk scalping maupun trading jangka pendek tapi untuk jangka menengah belum terlihat oke karena harga sudah terlalu tinggi dan akumulasi tidak terlalu serius kemudian FACD nya sudah mulai terlalu tinggi dan juga stoker saya sudah mulai mengarah ke bawah jadi harus hati-hati di saham NZ ya saya sarankan hanya untuk yang scalping saja kalau dari money flow ini money flow in sejak dua hari terakhir tapi biasanya kalau udah money flow in out in out in out tidak in lama ya jadi harus hati-hati memang ini saham-saham yang khusus untuk scalper saja kemudian kalau saya cek dari technical ini adalah area dari supportnya kemarin sudah disentuh hari ini juga tadi pagi sudah disentuh tapi langsung mantul ke atas kemudian resisten yang cukup kuatnya adalah di harga 230 sampai dengan harga 226 sekarang adalah dia hari di area resisten kalau misalnya berhasil bertahan di atas area resisten berarti menarik tapi ada potensi dia mantul ke bawah dulu koreksi-koreksi dulu biar berkoreksi sehat ya dan berpotensi akan membentuk triple tops yaitu eh sama kayak double top tapi ini ada tiga dan biasanya itu adalah pola reversal kalau misalnya banter sudah distribusi dari atas kemudian membentuk pola triple top breakdown kebawah kemudian retracement ada potensi turun lebih dalam lagi mungkin bisa sampai ke harga 150an atau mungkin bisa sampai ke support yang sebelumnya di harga 130 sampai 140-an jadi harus hati-hati untuk NZ ya saya sarankan tunggu di area bawah saja kalau mau break by on breakout juga silahkan tapi sangat risiko ya by on breakout mungkin mas by on breakout mungkin bisa seperti ini by breakout cut loss cepat saja karena kalau misalnya turun lebih dalam lagi ada potensi ke support terdekatnya di harga 190-an tp yang terdekat kita gunakan Fibonacci retracement deh dari low sini ke Hai Hai sini aja deh targetnya ke harga 260 tapi yang terdekat ke 240 dulu Hai kisah seperti ini untuk NZ ia masih cukup oke kemudian saya lebih sarankan untuk tunggu di area bawah saja kita main by on weakness saja by area antara 195 sampai dengan harga 188 cut loss jika close dibawah dari 1585 maksud saya tp yang terdekat tentu disini dulu 214 kemudian tp selanjutnya mungkin disampai ke top yang sebelumnya di harga antara 228 sampai dengan harga 23 puluhan oke seperti ini NZ ia masih menarik tapi saya sarankan tunggu di bawah dan saya lebih suka tunggu di area bawah karena pergerakannya masih belum jelas mungkin akan saya duit dulu dalam sementara kan ini tidak ada akumulasi yang cukup serius ini akumulasinya langsung diikuti dengan distribusi jadi cukup berbahaya saya tunggu di area bawah saja kalau bayar record breksiko setidak ingin cut loss-cut terus Oke lanjut ke saham selanjutnya saham STM u ini saham yang tadi dibahas oleh cobelvin saat live ya dia mengangkat tapi hari ini ada distribusi masif dari YP seperti ini adalah YP nya dia yang sudah jualan ke retail-retail di harga yang cukup atas padahal sebelumnya ini ada yang menarik ya di sini area support kemudian tembus tapi lanjut lagi masuk ke atas kalau sudah masuk sini harusnya sudah menarik lagi dan potensinya ke arah dari resisten di 80-an harusnya tadi kalau bapak ibu nonton live-nya kobelvin di harga 80-an harusnya sudah harus hati-hati ini adalah area jualan area resisten tapi banyak sepertinya retail-retail yang terjebak di sini ya broker-broker CC kini SQ serius terjebak di area atas untuk kedepannya mungkin kurang menarik ya untuk melihat dari harga teknikal ini sudah potensi turun ke bawah dulu mungkin saya lebih suka tunggu di area bawah lagi lagi di area sini terlebih lagi hari ini sudah distribusi ya mungkin saya tunggu di bawah lagi deh untuk menutup gap jangan terlalu kulit bisa tunggu di harga antara 69 sama dengan harga 67 cut loss jika close di bawah dari 65 tp yang terdekat tentu di sini lagi di sini dulu di harga 76 kemudian tp selanjutnya mungkin bisa sampai ke 80-an lagi Hai di sebentar di sini harga 80 tp terdekatnya di harga 76 ke seperti ini untuk SDM masih cukup oke tapi saya sarankan spekulasi saja karena sudah ada distribusi-distribusi dari big player nya jadi kita tunggu aja di bawah kita fokuskan terhadap aplikasi ribon di area bawah Oke lanjut ke saham selanjutnya adalah saham yang terakhir saham Mika kok tidak salah ini saham repo ya saham Mika Oke benar ya ini saham repo volumenya cukup sisir jadi kita tidak akan bahas secara broker summary nya kalau saya cek dari money flow harusnya terlihat ada pinggi-pinggi ini terlihat jelas nih pinggi-pinggi retailnya kecil-kecil ini pergerakan hanya dimainkan oleh pertukaran barang antara institusi dan juga foreign it retail cuman main dikit aja jadi menurut saya agak sulit untuk dibahas secara broker summary tapi kita harus bahas secara teknikal untuk teknikal tadi sudah sudah breakout tapi tiba-tiba masuk lagi ke area supportnya yang sekarang yaitu di harga antara 3050 sama dengan harga 3120 kalau misalnya berhasil bertahan di atas area kita anggap sebagai support ya ini karena tadi sudah sudah tembus kalau bisa bertahan di area supportnya nah ini berpotensi kembali ke high nya di harga 3300 tapi kalau misalnya itu berhasil bertahan dia kami kamat susahnya akan turun ke area sini dulu area 2850-an atau mungkin bisa sampai ke harga 2720-an di low sebelumnya 2750-an maksud saya jadi harus hati-hati kita wet NC dulu aja kalau misalnya dia besok berhasil bertahan di atas ini kita bisa spekulasi beli dengan trading plan seperti ini buy on weakness kalau misalnya diberhasil bertahan di atas ini atau mungkin dianggap buy on breakout ya saya lupa tapi yang pertama di sini dulu bisa dapat sekitar 8% cut loss cut loss ini aja di bawah 3030 cut loss 3% dan potensi profit sekitar 8% sebentar kalau saya zoom out ke belakang ini harusnya sudah calon breakout ya tapi tidak jadi dia malah turun lagi lebih dalam ke bawah kalau berhasil bertahan di atas 3200 ini sangat menarik sekali jadi kita tunggu aja kalau misalnya Mika berhasil bertahan di atas 3100 sampai dengan 3200 yang penting di atas dari sini Mika ada potensi ini lanjut naik lebih tinggi lagi mungkin kalau kita gunakan fibonacci retracement dari low-nya ke high-nya ini targetnya Mika ada lebih sampai ke harga 3500-an kembali di sini 3500 kita tunggu saja tapi kalau misalnya tidak berhasil bertahan di atas area atas ini di area 3200 sampai dengan harga sampai 3100-an dan Mika malah turun ke bawah potensi dia akan turun dalam sampai ke 2800 sampai dengan mungkin sampai ke 2750-an jadi kita tunggu pergerakannya kemana kalau bisa ke bawah kita WNC dulu kita tunggu di area bawah tapi kalau misalnya Mika berhasil bertahan di atas ini kita buy aja spekulasi dan target ke 3500 tapi saya lebih yakin sebenarnya ke area bawah ya karena pergerakannya semuanya kurang bagus secara stok RSI dan wika atasnya ini cukup panjang jadi ada potensi tekanan jualnya sangat kuat ada potensi ke bawah-ke bawah dulu jadi untuk Mika bagi saya WNC dulu aja jangan langsung hak Oke seperti itu sudah lima saham saya bahas dan beberapa masih menarik seperti ufo cukup menarik kayaknya yang paling menarik dari semua saham yang tadi dibahas adalah saham UFO ya karena punya money flow yang cukup oke dan pergerakannya yang cukup oke secara teknikal Oke sudah itu aja eh semoga hasil pembahasan dan sharing saya dapat menanfaat untuk trading Bapak Ibu jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja ingin saya bahas kedepannya mungkin ada saham menarik yang menurut Bapak Ibu terlewat oleh saya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam Terima kasih.